Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulakan majlis kita, mari kita membaca umur kitab Al-Fatihah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT Seperti yang kita janjikan sebelum ini, iaitu kita akan buat satu program yang hebat di kampung Dusun ini Dengan takdir Allah, kita berjumpa di malam ini Pertamanya, jeputlah dulu, panggil keluar atau masuk Minta tulun, sebab kita nak start, pencerama kita pun mari belakang Terlalu masuk Syukur kita kepada Allah SWT, sebab kita semuanya pertama, kita sihat Kita sihat akal Kita sihat jasmani Sebab ada sahabat-sahabat kita yang sihat jasmani pun tak boleh mari Jadi kita sebab orang-orang yang hebat yang boleh buat itu dalam majlis ini Sebelum saya Panggil pencerama ni, Amor nak raya lah sebagai pengurusi majlis ni Di belakang Amor ni, ada belakang ni Pimpinan-pimpinan amanah negeri pun ada, amanah kawasan pun ada Dan jadi lepas tu, kita bersama kita juga malam ni Ramai daripada penghulu-penghulu Daripada pati lama kita yang berat bersama dengan kita Ia akan menyerah boran Menjadi ahli amanah Termasuklah Amor terpaksa sebut awal-awal ni Tenggulu Johar kita Ia bersusah payah daripada awal-awal lagi Ada belakang di kemah tu Yang menganjurkan ni Dialah sebagai tuan-tuan gijau, usaha Bersama dengan orang kanil dia Saudara Faizu Bersusah payah daripada awal Sia yang malam Kulu, kele, berapa kali mesyuarat Nak menjayakan majlis kita Sebab malam ni kita kata Kita nak putuh dah Kita tak say dah ada lagi Benda-benda yang mengalai Sebab ala-ala kita selup pekasih Kata biar sahabat ke pakar lengit Malam ni kita nak buat sekolah ti Dan kita akan buktikan kepada Masyarakat di tempat ni Dengan masyarakat seluruh Dengan cetak Di parlimen pasal-emahan ni Bahawa kita tidak main-main Ahli jawatan kuasanya Penyokor-penyokornya Bukan main-main Kita buat semua sekolah ti Jadi untuk Muka demah Malam ni yang ambo Rasu sedihnya gini Ada orang yang sebut Orang yang kata Dari amanah ni Tak ada tu lebar Kalau mati Silak-silak Tak ada jeraknya Nak semayah Orang mati Pupayuh Tak ada Pasal dari amanah ni Jenis Tak ada tu lebar Amor nak royak malam ni Bersama kita ni Orang Orang kawasan kita ni Ngaji Universiti ni Habis siji Habis siji Habis universiti Siji tak ada Lepas pada tu Tak ada siji Bersama kita malam ni Doktor Fauzi Bekas setiap osor politik Menteri Besar dulu Orang yang Setiap akhbar Tak berhubung dulu Orang yang ngaji habis Bahkan ngaji Bila ngaji agama Bukan pahamu Ngaji benar Jadi orang kata Kalau lah ada lagi Orang kata Dalai amanah ni Tak ada tu lebar Malah ni kita nak mitok Kita nak mitok Dia huras mengerti Betul Kedok dalai amanah ni Tak ada tu lebar Jadi pahamu Malu Oh Maksud amanah Payuh lah Nak maya Payuh tak ada tu lebar Pengalami ambol Sebelum kita panggil ni Seminit Pengalami ambol Amor duduk lah AJK Amanah AJK Pah Pasimah Bila nak semayah Duk allah Jaya ni je Gok di depan Gok ada Kata Kelik Azhar Di mana Gok tu Amor rasa pelik tu Jadi kita ni Amor benda lah Jahil Tapi bila dalam Keadaan Keadaan gitu Gok kira jaya ni So gud depan Gok ni Nak kata Hebatnya Gok mana Gok masuk amanah ni Gok tu Walaupun kita Tak ada sijil Dari Azhar Tapi bila dalam Majlis Majlis agama Kita boleh Duk depan Bersama amol juga Pengurusi Pasimah Cik Rohin Kita dengar dia ni Pegawar Farmasi Tetapi Hadis boleh baca Cair sepuluh Gok Jadi kita Kita tidak lah Orang kata Berbangga Dengan Siji Tetapi berbangga Dengan kebualan Saya Tidak dah ambil Masa banjir Amor Muka demah Itu gak Muka amor Jutubah Kijau ni Jut muka demah Jadi amor Sebagai Memanas Keklangga ni Amor jepuk Amor jepuk Tuk Imai Galuk Untuk memberi Semangat Kita Salah seorang Daripada Masuk Amanah ni Ialah Tuk Imai Galuk Kalau sebut Kata Tuk Imai Galuk Orang kenal belakang Jadi amor Segala hormatnya Memperiksa Tuk Imai Wilah sikit Hak mana Wilmitok Ngambuh Sekarang ni Hak sekupang Lati baru ni Mungkin ada Hak tak dengar Lati baru ni Jadi Tuk Imai Kata 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 balik Silakan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Menghormati Pengurusi majlis Diraikan Semua pimpinan-pimpinan Sudah pasir ma Tuk Tuk Ngulu Hadirin Dan hadirat Tuk Tuk Ustaz kita Daripada Palu Gawan Ada bersama-sama kita Malam ni Ustaz budak Ada bersama-sama kita InsyaAllah Tersama-sama Bergandi Bahu Tak sama-sama Memikul Tanggungjawab Amanah yang dimanahkan Oleh Rasulullah S.A.W Kepada kita semua Supaya kita Sama-sama berjihad Sama-sama meneruskan Jihad kita Demi membela Agama Allah S.W.T Permana Allah S.W.T Al-Lazina Amanu Wahajaru Wajahadu Pisabilillah Bi amwalihim Wa amfusihim A'zamu Darajatan Indallah Wa'ula'ikahumul Fa'izun Sarakullah Azim Orang-orang beriman Dan orang berjuan Orang berhijrah Dan berjuan Para jalan Allah Dengan harta benda mereka Dan diri mereka Itu merupakan Sebesar-besar derajat Di sisi Allah S.W.T Dan mereka itulah Orang-orang yang berjaya Kata Allah S.W.T Jadi barang siapa Yang nak kejayaan Dunia akhirat Malah sama-sama Kita dulu Dan satu penyua'ah Jemaah yang Istiqamah Yang akan meneruskan Perjuangan Rasulullah S.W.T Yang tidak kena Perik Paik Mok Dan sebagainya Kita akan meneruskan Perjuangan ini Demi menegakkan agama Allah Dalam keadaan kita Dalam keadaan kita Kelain kabut Dalam keadaan Keseosan kita ini Tidak menentu Maka kita bersedia Untuk memikul Tanggungjawab ini Walaupun Kita semua Dibeci dan dicemuh Tapi tidaklah kita Sama-sama bersobar Dalam harung ini Kuliku hidup kita ini Dan sebagaimana Rasulullah S.W.T Telah memberi ingat Itu kepada kita Nabi kata Akhir datang Di akhir zaman nanti Ya ti'alan nasi zaman Nabi kata Nabi kata Nabi kata Kedati akhir zaman nanti Tidak Yang mana Pada zaman itu Dia kata Tidak terdapat Suatu kehidupan Yang baik Nabi kata Dikari dengan kamu Tidak Nabi kata Ya ti'alan nasi zaman Kata Kata Rasulullah S.W.T Ya ti'alan nasi zaman La tutakul ma'isatu Fihim Illa bil ma'asyatin Hatta yak zibar rajulu Wayah lipa Faizahkan azalika zaman Pa'alaikum bilharabi Kila ya Rasulullah Wa ila aynal mahrabu Qala ila Allahi ta'ala Wila kitab Wila sunnati nabi Nabi kata Akhir datang Di akhir zaman nanti Nabi kata Kepada manusia Suatu zaman Di mana Tiada mampu Untuk mendapatkan Penghidupan Dalam kelangan mereka Malakan penuh Dengan maksyat Penuh dengan derhaka Kepada Allah S.W.T Lalu nabi kata Nabi bersih kita Maka bila tiba Zamimu Berlaku Benda seperti itu Maka nak makan Nak kata nabi Hendaklah kamu lari Kamu lari Jangan hidup sekokong Dengan kumpulan itu Kenapa hemolik Kita kena lari Nabi bersih Nidak orang kita Nabi bersih Jangan sekokong Dengan orang Yang tidak Yang tidak ambil tahu Hukuh hakir Orang yang membelakangi Allah S.W.T Yang membelakangi Rasulullah S.W.T Rasulullah S.W.T Maka Sahabat tanya Nak lari ke mana Ya Rasulullah Ila kitabi Wa ila sunnati nabi Mulai Di belakang Kitab Allah Yang nak ada Al-Quran Dia membelakang Kepada hadis Rasulullah S.W.T Duduk situ Kena lari Duduk situ Rajuk situ Jangan rajuk Kepada orang Jangan rajuk Kepada orang Pasir Ini bertentang Dengan Permalulah S.W.T Wala Tarkanu Ila Tarkanu Aitamilu Jangan kamu Cederung Kepada golongan Yang zalim Kelak kamu Akan disambar Jangan cederung Cederung Apa dia peluk Dia Apa dia duduk Sekali Apa dia duduk Dekat Sekali Duduk Semedia Cederung Ini dilarang Oleh Allah S.W.T Itu berapa Diantara Bukti-bukti Fakta-fakta Yang kukuh Supaya kita Melarikan diri Daripada Kumpulan orang-orang Yang mempermain-main Ke agama Allah Yang mempersendah-sendahkan Allah S.W.T Kadang-kadang kita ni Tak Orang panggil Tertipu Kita semua Tertipu Dengan da'i hari ni Sebab tu Nabi sebut Dalam kitab Apa ni Hidatul Salikin Nabi kata Mani zedada ilman Walam ya zedada huda Nabi kata Tak Mani zedada ilman Mereka ni Nabi kata Ilmu bertambah Kau bertambah Kau bertambah Kau bertambah Tetapi Nabi kata Walam ya zedada huda Tetapi mereka ni Tidak bertambah Hidayah Tak ada hidayah Ilmu ke banyak Ilmu ke nikah Tapi hidayahnya tak ada Kenapa Malik ni Ilmu tak semesti Ilmu banyak Tak ada hidayah Tak semesti Ilmu banyak itu Boleh memimpin diri dia Ke arah kata Allah Tidak semesti Tetapi kita tengok Sebagai contoh Ulama-ulama yang lampai Seperti mana Bersisa Seperti mana Balambi Bawra Mereka ni Alim melangguk Ulama-ulama yang ni Nak tengok ujuk kuku dia Tak boleh Tetapi mereka ni Ada ilmu Tapi ilmu Tidak beri manfaat Kepada dia Mereka tidak beramal Dengan ilmu Ini terbukti Seperti yang Rasulullah Kata tadi Mani zedada ilman Walam ya zedada huda Tak ada puternya Tak Dia tidak Tidak boleh Mengikut Hidayah Allah Tetapi hanya Ada ilmu Untuk mencari Makan di dunia Punah bersisa Kerana tina Kerana minayak Kerana bunuh Bunuh bala'am Kerana bala'am Waktu itu Dedak Ia diberi oleh Gunungan yang mendatang Nabi Musa Ialah sebokor Sebokor Mana waktu itu Untuk ulama Nabi Sudah usak Bala'am Bapa orang ini Terkenal dengan doa Yang mustajak Akhir sekali Dia ni Nak akak Tanya nak berdoa Tubik lidah Dia jelas Kat dada Mati Dalai kapi Walayahzubillah Ini nak wayak kita Dia berdabit Dada Sebab Sebab kita Kita Manusia Ada 4 kategori Semua Ada 4 kategori Yang pertama Kategori pertama ni Manusia Start daripada awal Comel 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 Serek Sampai mati Sampai dia rapat Siapa dia Rasul-rosul Nabi-Nabi Kita cik molek Kita malin dud Kategori mana kita Serek Comel Serek Sampai mati Golong yang kedua Yang ni Jahak Serek Start daripada awal Yang akhir Serek Jahak Siapa dia Abu Jahal Namru Dan mereka Mereka Suatu Denganya Kenapa Yang molek Ni golong yang kedua Golong yang ketiga Pula Orang ni Dia ni Setelah awal Huduh Huduh Tak comel Jahak Sampai pertengah Jalan Dia kena jadi Juru Berimek Mati Dari perjuangan Serek Siapa dia Khalid Al-Walik Umar Hal lagi ni Kita duduk ni Pasir jenis Tak molek awal Malik akhir Hal laman pak ni Kita kena beringat Tak Hal ni ni Malik awal Comel Waktu main Jual Betul-betul Main Jual Hebat Akhir-akhir Sini Mila tua Malik Nyabrana Hal ni Pasti Laman pak Warna Siapa dia Habrana ni Saat ni lah Balak Ambil Ba'urah Bersisa Azazi Dan mereka Suatu Tak ada Kalau yang lagi ni Yang ni Ada Cukup ramai Orang Bersisa Cukup ramai Orang Sudah ada Hari ni Amal semangat Hari ni Kalau ustaz budak ada Di belakai Amal Dia merupakan guru kita Ustaz budak ni Yang hebat Jadi ada Pakai amal semangat Nak ada Aura Ustaz Dia reti Tak kena Duduk sini Dia lebih halil Mesti dia tahu Lepas tu kita Ini kena Pihak Kena Pihak Hidayah Allah Pertunjuk Allah Dia beri Kepada siapa Dia kena Kida Kepagi Tak semestinya Ilmu Lama tu Dah Orang itu betul Contohnya Bersisa Lautan ilmu Balam Lautan ilmu Tapi dia tidak ada Petunjuk Tidak ada makrifat Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya ilmu dia tu Sekadar untuk Cari makin Dalam dunia Sahaja Jadi kita cek Hari ni Cek tadi kita hari ni Kita termasuk Kata keri mana tadi Kata keri pertama Rasulullah Tak termasuk kita Setak awal Yang akhir Comel tak Kata keri dia matuh Adalah Kata keri ketiga Haa Kata keri ke empat Cek Maksudnya kata keri mana ni Kita manusia hari ni Kita cek semua ni Tak Haa Jangan pandai kepada Zahiriah Kita kena tengok Bagi batin ni Bagi hakikat kita Sebab itulah Ulama-ulama dulu Yang arifu belah Dia suluh luar Dalai Dia suluh batin dulu Dia suluh bagi dalai dulu Dia tak suluh luar Tak Bagi dalai dia suluh Jadi Amor tindak nak Manja mana Semenang malam ni Amor cek Dia melesok Di muka bukit Ada sekali lagi melesok Amor kan boleh Gak ceput Ustaz budak kita Malam ni sikit Sebagian agak semangat ni Amor kasa dia ni Jadi setakat dulu Amor Rekam dia malam ni Jadi Tak boleh Amor tengok ustaz kita ni Haa Kita kena wikir Ya nampak alian dia ni Jadi Amor silah paham dia Akulik Hazar Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuan Amor Amor kalau dengar Tuan Amor Kecek naik bulu kamu Pasal dia sejiwa dengan Amor Nama serupa Cuma dua serupa dengan dia dengan Amor Pertama Nama serupa Yang kedua yang anak sama ramah Juhai Amor sikit Jadi macam permintaan untuk email lah Amor apa dia kesedah tadi Kita jeput lah Seminat ke dua minat ke ikut lah Kita nak jogok ustaz budak Amor kalau lah Dalai permintaan kata tak ada Amor akat tangan Amor nak jeput Silahkan Amor nak ambil aura dia Pasal Amor nak bukti Nak buktikan bahawa Amanah dilimpahi oleh Juga Orang-orang yang beragama Macam parti lama kita Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Ala alihi wa sahbihi Ijma'in Amma wa'ala Rahmati Tuan Pursi Semua sekali Yahadik muslimin Muslimat Rahmati lagi Dikasih oleh Allah sekalian Amor kecek ni Menerikah ya Sikit ya Tuan-tuan semua Sebagaimana Tuan-tuan tahu Bahawa Nabi kita Muhammad SAW Ajar Sirah Nabi Beritahu Orang ni Jahat setara Mana pun Tuan-tuan Nabi kita Tetap Nak pergi ziarah Jadi Amor ni Nak mari sini Ni macam-macam Orang kata Maruh ustaz Tak sagi lagi ni Kata Demor ni Kalau setara ni Kena ngaji banyak lagi lah Demor tahu tak Nabi Nabi nak pergi ngajar Ni Amor Ayat saya cerita Rikah mahu sebut Dalam kitab sirah Ibnu Hisham Kitab sirah Ibnu Ishak Dalam kitab Banyak kitab sirah Cerita Nabi kita Waktu duduk Mekah Ngajar Rumah Arqam Bin Abi Arqam Tiap-tiap hari Nabi lalu Ada sore Kapi ni Duduk Ludah Dia ludah Muka Nabi Alah kelip Puh ludah Alah pergi Puh ludah Ludah Sama Hari-hari Hari-hari Sapa satu hari Dia tak pergi ludah Bila tak pergi ludah Nabi lalu Nabi tengok Tak ludah Tak apa Esok Nabi pergi lagi Tak ada ludah pulak Sapa tiga-pap hari Nabi tanya sahabat Eh Orang yang hidup ludah Aku ni Kekuannya Hidup ludah Muka aku ni Alah pergi Mengajar pun ludah Kelip pun ludah Sahabat kata Ya Rasul Dia sakit lah ni Padahal kapi ni Dengan malam Aminah raya Bila Nabi dengar Dia sakit Nabi kejarah rumah dia Cuba tu-tua bayar Kalau kita jadi Nabi Tiga tu Gih ke rumah dia Gih ke tak Tak Dah pada kadang orang Biar mampu Cepat lepat lah Lepas ludah pagi Gih apa Dia ludah kita Nabi gih Gih sana ni Sapa di rumah dia Aminah rikahkan cerita Nabi naik ke rumah Ziarah dia sakit Dia kejut Tengok Nabi Nabi ni orang Aku duduk ludah Aku duduk pecik Hari-hari ni Mari tengok aku sakit Orang yang duduk rapat Aku sakit tak Mari Jadi Bila dia tengok Nabi mari dia kejut So akhirnya Nabi ajar mengucap Dia mengucap Akhirnya mati Dalam Islam Jadi Aminah nak rikahkan Daripada cerita ni Mana kita ni Kalau orang lawan Kita orang jahat Kau kita kena pergi Itu Poin Aminah nak rikahnya Sebab tu Orang yang dikau Rikahkan Ustaz Gih buat Pak Amanah Cerama Eh kata Soh Pak Amanah Kalau buat Apa pergi Pak Aminah pergi lagi Pak Cina buat Pak Aminah pergi Dia mahu tak Majlis Sirah Nabi Itu Poin Aminah nak rikahkan Secara rikah mudahnya Jadi Sepatah tu cukup lah Mungkin tidak ambil camah Jadi sekarang jatulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh InsyaAllah Terima kasih Ustaz Biar kata Kita jeliguh Bersama kita Malah ni Untuk maklumat semua lah Kita ada dua bekas sentera Yang bersama dengan kita Jadi kalau orang yang kata Tadi Bahagia 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 keselamatan Ada Datuk Rahim Awal Bersama dengan kita Depan kita ni Datuk ni Bekat askah Ada lagi Lepas pada ni Dia akan miwa Bawa Bawa ketua cawan Bekat askah Maknanya Kita ni Diwakili oleh Semua jenis Golong Jangan duduk bimbing Lepas ni Ambil sebut Kita sebut Tentera dulu Maknanya Orang lain Kalau kita kira Bapa kat Baru ni Kita tengok Dalam TV Beratuh-ratuh Kita jumpa Dengan Mahathir Bekas-bekas Tentera Penglima Penglima Kita jumpa Berisau Kumpulnya Kepada Mahathir Maknanya Orang ni Tak boleh nak Tak boleh nak Sebelum Ambil panggil Ambil nak cerita Semalai Ini rakyat kata Cabarai kepada kita Sebagai pendokok amanah Ambil jumpa Dengan satu manusia Orang ni hebat Tokoh koprak Yang berjaya Dia kata Kamu-kamu Eh Mung Dia terboleh Ada masuk amanah Boleh gapa Ambil rakyat Kata betul Amanah Parti kecil Parti baru Dia terboleh Kali carakan Anak-anak Ambil nak cerita Mana ni Tulun Dengar belakang Kerana nak jaga Anak cuculah Kita duduk sini Kalau tidak Kerana nak jaga Anak cucu Wapapa Kalau kita tidak Nak jaga Apa-apa Kita tak ke Selamatkan Malaysia Kerana kita nak jaga Anak cucu kita Kalau setakat nak jaga Ambil Ambil dah berjaya Ambil berani Mendabik dada Ambil berjaya Dalam ramai-ramai Ambil berjaya Ambil berjaya Anak 13 Sebagai lelaki Hebat Anak-anak Orang kapur Masuk universiti Jadi inginir Kenapa lagi nak Anak Tiga orang Doktor Inginir Tiga orang Tiga orang Inginir Pensyarah Ada Gapur dia Atas diri Ambil dah boleh Mendabik dada Tetapi Ambil berjaya Kata Aku susah Aku miskin Tetapi Aku nak jaga Anak cucu aku Sebab itulah Kita yang berada Di belakang Ambil ni Orang hebat-hebat Belakang ni Kalau dia Nak sedap Dia duduk rumah Doktor Pensyarah Habis universiti Habis Sijir Ada Lebih baik Dia duduk rumah Tengok TV Pasal Ekon Lebih baik Koprak kita ni Cik Rang Lebih baik Dia duduk rumah dia Tetapi Kenapa Dia sanggup berjual Menyumbay Segala-galanya Harta Dan juga Tenaga Untuk amanah Ya Pati miskin Sebab itulah Yang kata Jangan terkeliru Dengan Duga-duga Macam ni Kalau yang kata Bebeh lah Pati amanah Betul Tetapi Yang kecil ni Sesungguhnya Yang berada Anggota-anggota Orang-orang hebat Dengan segala hormatnya Ambil sebut Nak jepuk Ustaz kita ni Gini Doktor Fuzi ni Ambil sebut Ambil sebut Ambil sebut Dia Dia lah Pengasas Dia lah Menggerakkan Di kawasan Kaku ni Dia kelip Dia menggerakkan Untuk Bukul Malang ni Bukan kata-kata Kita tulis Situ Malang ni Malang ni Ada berbelah-belah Kawasan Kita nak Caranya Kita nak Umumkan Malang ni Berkat dia Kelip Dia Raya Semua Mari Bekah Untuk Ngulu Am Untuk Ngulu Am Habis Pakat masuk Kemari Mari sini Jumpa orang Ngamak Soren Dia ni Orang kanan Orang 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 kanan Orang 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 Duduk Kacik Sama Soren Dia Kalau Meneng Mungkin Bukul lagu ni Kata gini Dah Saya dengan segala Hormatnya Mempersilahkan Dr. Fauzi Ustaz Untuk Ikut Dia lah Nak kacik Lama mana Mungkin dia Tunggu hijau Sini Jamu makan Nasi Nasi Ais Ikut Dia Kita Bermas Dia Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Anamin Wabihi Nasta'ain Alhamdulillah Thumma Alhamdulillahi Nakhmaduh Nasta'ain Nasta'ain Nasta'afiruh Wuna Tubu Ileyh Wuna Auz Bihi Mee Shurur Anfusina Wa Min Sayy'ati Amalina Man Yahdihillahi Falamudillalah Wa Mayudil Falahadiyalah Shur'an La Ilahi Binnallahu Shur'anna Muhammad An'abdu Rasuluh Allahum Fasal Wa Sillim Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Dukrina Umumun An'ab Muhammad Ibn Abdullah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa An'ab Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Sangat-sangat Hormati Pengurusi Majlis Kita Pada Malang Ini IAP Tuan Haji Ali Umar IAP Engineer Jadi Abang Haji Kita Dua Akak Orang Yang Dia Sederinya IAP Engineer JK Art Projek Yang Paling Akhir Dia Memberikan Keremai Ialah Dia Adalah Engineer Kepada Lebuh Raya Timur Barat Lebuh Raya Pantah Timur Besar Projek 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 Nasional Jadi Kalau Sebesar Itu Projek Kalau Sebesar Itulah Projeknya Sebesar Itulah Pakat Engineer Dia Bersama-sama Dengan Amanah Pasir Mas Dan Beliau Adalah Timalan Pengurusi Parti Amanah Nasional Pasir Mas Yang Saya Hormati Tuan Haji Amdurrahim Pengurusi Amanah Pasir Mas Dan Ahli Jatang Kuasanya Yang Saya Nak Raihkan Ketua-ketua Cawangan Dan Tok-tuk Penguruh Lama Yang Samo Kita Pada Ini Akan Menyerahkan Borang Kepada Pimpinan Amanah Negeri Pada Malam InsyaAllah Dan Saya Hormati Saya Sayang Saya Hormati Juga Tuan-tuan Hadirat Kalau Tanpa Tuan-tuan Apalah Majlis Kita Aduh 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 Bila Syaitan Al-Rajim Innallaha Iamurkum Antu Adil Amanati Ilah Ahliha Wahai Yang Beriman Sesungguhnya Allah Ta'ala Memerintahkan Kamu Supaya Menunaikan Amanah Kepada Ahli Ahlinya Dan Bila Kamu Berhukum Di kalangan Manusia Dan Kamu Berhukum Secara Adil Itulah Asas Kepada Islam Itulah Asas Kepada Sifat Islam Itulah Asas Kepada Matlamat Islam Allah Ta'ala Perintahkan Kita Orang Islam Supaya Menunaikan Amanah Demi Untuk Menegakkan Keandilan Kebetulan Nama Parti Kita Ini Parti Amanah Sebenarnya Bukan Satu Kebetulan Asal Dulu Parti Amanah Ini Didaftarkan Dimohon Untuk Didaftarkan Atas Nama Parti Islam Amanah Negara Tapi Pertubuhan ROS Tak Lulus Oh Zaman Sekarang Tak Lulus Alhamdulillah Lebih Baik Zaman Orang Putih Dulu Zaman Penjajah Dulu Para Pimpinan Kita Para Ulama Kita Nak Daftar Nama Parti Islam Diluluskan Terhasil Zaman Orang Putih Dulu Nak isi boran Nak pendaftar Semua Dengan Orang Putih Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Amno Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Melayu Kena tulis Dengan Amno United Malay National United Malay National Organization Kena tulis Kau Putih Tuk-tuk Lepah Kita Dulu Pum Bila nak Daftar Nama Parti Parti Islam Kena Daftar Dengan Nama Orang Putih Juga PEN Islamic Parti Or PEN Dalam Korongan Jadi Menurut Gelak Ketua Tak Perasa PEN Parti PAH Yang Didaftarkan Dengan Pemerintah Orang Putih Yang Itulah Yang diluluskan Kena Tahu PEN Parti PAH PEN 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 Tak Perasa Kata Baca Baca PEN 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 Kena DEMO Tak Perasa Parti Kita Parti Amanat Kalau PEN PAS Kalau PAN Parti Amanat Nasional Di Indonesia Jangan Kita Terkali Presiden Amir Rais Pengurusi Pada Parti Amanat Nasional Partai Amanat Nasional Tuan Amir Rais Pak Amir Rais Indonesia Kalau PEN PEN Islamic Party PEN Islamic Party Of Malaya PAS Benanya Kena Amir Tahu Ayat Tadi Dengan Namo Amanat Walaupun Namo Parti Amanat Tidak Parti Islam Tapi Hakikatnya Kita Parti Islam Sebab Kita Kita Daftar Benah Atas Guna Nama Parti Islam Amanat Dan Mereka tak Lulus Itu masalah Lain Pertubah Pendaftar Malaysia Tapi Kita Hasrak Di hati Tetap Parti Islam Dan Dasar Kita Pakai Pila Parti Islam Tadi Masa Kita Ada Persiapan Terakhir Sini Ada Seorang Pemuda Mereka Mungkin Pemuda Tak Ada Dia Dia Tanya Macam Mana Parti Sebenarnya Dari segi Matlamak Perjuangan Jadi Amal jawab Ke dia Tadi Boleh Jangan Amal Bulan Balik Amal Kata Parti Amanah Ada Sekarang Adalah Betul-betul Pass Pass For All Yang Wujud Antara Tahun Antara Pilihan Raya 2008 Hingga 2012 Itulah Sifat Pas For All Yang Ada Itulah Pan Sebab Para Penggerak Utama NJ NJ Para Penggerak Utama Yang Menggerak Dan Menghidupkan Yang Menjulang Nama PAS Sehingga Diterima Diangkat Dia Letakkan Sebagai Parti Tertama Di Pentas Nasional Antara Pilihan Raya 2008 Hingga 2012 Adalah Mereka Sekarang Ini Menubuhkan Parti Amal Nasional Ditanya Bapak Tak ada Nama Islam Masuk Tadi Kita Daftar Nama Islam Namun Satu Satu Dalam Ugamu Kita Ada Benda-benda Yang Tidak Binasa Benda Ke mana pun Dia akan Sentiasa Bersama Apa Diantar Ruh Ruh Kita Mati Yang disebut Mati Setiap Jiwa Akan Merasai Al-Maut Al-Maut Ialah Al-Infisar Bainal Jasak Wal-Ruh Yang kita Mati Itu Bahasa Kita Yang Allah Sebut Al-Quran Al-Quran Apa Setiap Diri Akan Merasa Al-Maut Iaitu Saat Berpisahnya Antara Ruh Dengan Jasak Yang Binasa Jasak Allah Sebut Semua Atas dunia Ini Akan Binasa Ini Satu Hal Lagi Dia pun Baca Ayat Dia pun Baca Ayat Tadi Semua Yang Datang Diri Akan Bina Sampai Baca Ayat Baca Baca Ayat Baca Ayat Baca Ayat Setiap Yang Ada Tahmukah Bumi Semua Ayat Musnah Fah Tidak Pen Demo Pakai Kereta Pen Fah 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 Kalau F Bukan Pa Fah Fah Ayat Takde Kena Mengenal Dengan Pen Ayat 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 Mahrak Nya Bukan Kau Dih Tuk Lebah Nen Ayat 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 Panjang Bukan Pen Setiap Yang ada Atas dunia Ini Akan Binasa Yang Kekal Hanyalah Allah Dan Ruh Ini Kenapa Ruh Ini Dia Tak Bina Kerana Ruh Ini Daripada Allah Ruh Ini Daripada Allah Sebab itu Dia Tak Yang Rosak Binasanya Jasad Masuk Dia Ke Hubungan Takde Apa Rosak Ruh Sampai Bila Dia Tidak Rosak Kita Mati Atas dunia Ruh Akan Tetap Ada Dia Akan Temu Balik Kita Di Alam Barzah Alam Akhirat Alam Masyasa Bila Bila Kembali Pada Parti Fan Ambo Kata Parti Pan Pan Puan Pemuda Pemuda Parti Puan Parti Puan Amanah Sebut Puan Parti Amanah Ini Betul-betul Parti PAS Yang terkenal PAS For all Antara Penyaraya 2008 Dengan 2012 Iaitu PAS Yang PAS Bukan Penyaraya 2013 2012 Tahun 2012 Tempoh Antara 2008 2012 2013 Betul-betul Kalau ada Pemuda Tak ada Meminta maaf Tukar balik 2012 2013 Masa itu PAS Dianggap Kalau orang Pada masa Antara 2008 Dan 2012 Lepas Suatu Entity Politik Yang Dihormati Yang Digemari Yang Dicari Yang Macam-macam Sebut Kenapa Berkat Daripada Kesungguhan Para Pejuangnya Para Pemuda Termasuk Para Ulama Sehingga Apabila PAS Pada masa itu Benar-benar Mengamalkan Islam yang Sebenarnya Iaitu PAS For All PAS For All Melambangkan Islam Sebagai Islam yang Membuat rahmat Untuk seluruh alam Masa itu Orang Islam Orang Muslim Orang Parti Lain Suka Kepada PAS Nak Bersama Dengan PAS Saya Lain Tahaluf Siasi Dengan PAS Dan sebagainya Masya Allah Dan Akibatnya Kesan Daripada Itu Ataupun Berkat Daripada Itu Dalam Pilihan Terakhir Kita Hampir Mereka Kita PAS 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 Dulu Hampir Mereka Malaysia Dimana Dari segi Bilangan Unding Parti Pass For All Masa itu Parti Pass For All Pada masa itu Telah Memenangi 52% Ini Popular Dari segi Unding Parti Malaysia Biar anda Kalah Masa itu Tapi Kita Tahu Musuh Apabila Dia Berkadaan Dalam Keadaan Itu Takkan Dia Boleh Diam Diri Dia Tak Pandang Dia Pandang Dia Pandang Pandang Dia Cari Apa Pekerja Upahanya Apa Apa Ketibaan Yang Berhormat Datuk Barukah Musuh Musuh Ambil Allah Baik Ambil Sebut tadi Jadi Parti Parti Amanah Ditubuhkan Oleh Satu grup Yang dipanggil G18 Kumpulan 18 Iaitu 18 Orang Bekas Ahli Jakarta Kuasa Agung 18 Daripada 25 Orang Bayangkan Ahli Jakarta Kuasa Agung Pas Pusat Pada Satu Masa Itu 25 Orang 25 Orang Itu Masa Dilantik 18 Daripadanya 18 Daripadanya Itu 18 Orang Yang dipilih 18 Yang disebut G18 Mereka Inilah Yang menubuhkan Parti Amanah Nasional Dari segi Logiknya Tak Okay 25 Atau 18 Tinggal 7 Orang Tak Okay Dari segi Logiknya Tak 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 18 Orang Kepala Lebih Bodoh Daripada 7 Kepala Dari segi Logiknya Tak 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 Lebih Cerik Daripada 18 Kepala Kenapa 18 Bertanggung Menubuhkan Parti Amanah Untuk Menhidupkan Semua Lepas Orang Asah Kerana Mereka Menganggap Pas Asah Di segi Ruh Terlah Mati Pas Asah Di segi Ruh Terlah Mati Ada Masalah InsyaAllah Mungkin Terusah Bukan Terusah Kenapa Kenapa Yang Yang penting Macam Islah 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 Lawan Pah Dulu Dulu Pah Pas Ditegakkan Ditubuhkan Untuk Menegakkan Kebenaran Menegakkan Keadilan Untuk Melawan Kemungkaran Melawan Kezaliman Amno Dari dulu Sampai sekarang Tak pernah kurang Hal itu Amno Ini satu Entity Kezaliman Dari dulu Dan kini Belum Pernah Kurang Bahkan Tambah Teruk Dalam Keadaan Amno Yang Terus Menzalimi Rakyat Dan sebagainya Pada masa itu Sebahagian Pimpin Nampah Nagi Berpeluk Berciung Sebahagian Tak ramah Sebahagian Sebelintir Mungkin 45 orang Maka Pimpin Hak Ramah Inilah Tahan Hak 18 Inilah Menahan Supaya Tidak Pergi Untuk Amno Tidak Pergi Untuk Peluk Berciung Amno Maka 18 Ini Sebaliknya Dengan Menggunakan Kuasa Betul Ulamak Di Tendang 18 Orang Serik Sekaligus Ada geng 18 Orang Ditendang Turun Ke Johor Bertemu Pertemuan Nama 18 Orang Semua Turun Kecuali Tak Silap Dato' Ustaz Dato' Ustaz Tak Sihak Selepas Maka 61 Semua Turun Ke Johor Bertemu Dengan Penyokong Pada Malik Itu Berhimpun 5 Ibu Penyokong Penyokong Kepada Geng 18 Orang Ahli Jatuh Kasih Pas Yang Dia Pecak Ni Yang Tendang Malik Itu Berhimpun 5 Ibu Dan Mereka 5 Ibu Berikran Untuk Terus Bersama Dengan Mereka Geng 18 Dan Akhirnya Daripada Situ Tertubuh Seperti Amanah Jadi Tuan Tuan Boleh Tengok Seperti Saya Kata Amanah Sebenarnya Ruh Pas Pas Sekarang Kulit Geruk Ruh Kulit 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 Kita Membawa Jiwa Perjuangan Asal Saya Surah Untuk Memberi Penilaian Dan Saya Harap Kita Bersama Sampai Bila Bila Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Kita Panggil Kelik Pakal Baju Amanah Selalu Mana Jenih Anak Jatai Hock Tu Tak Tak Hebat Lagi So Lagi Yang Tabik Kau Faizu Nyolap Kapit Ijab Bawa Oh Tuan Allah Kata Bagaimana Ni Kita Nak Tijuk Sebab Ditanya Mere Kita Ada Sebelah Cawang Sebelah Cawang Kalau Ada Capung Kita Tidak Tak Tak Bo Tapi Kalau Semalam Kita Wak Sekali Sebelah Sekali Kita Buat Boleh Tiga Boleh 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 Tiga Boleh Tiga Program Besar Kita Nak Buat Dia Tak Terus Tuan Tuan Kita Lapik Pisah Saya Kapit Aja Tak Tijuk Pahaya Kata Ambo Nak Ajok Saya Ambo Pasal Dengar Soraya Pasal Ambo Sebut Gini Orang Sebut Pah Pah Laju Pasal Ambo Beranok Beranok Tepah Lalu Teringat Sangat Ambo Tak Masuk Pah Ambo Beranok Tepah Beranok Pah Lalu Tidak Bore Lain Ada Juga Ahlinya Tapi Beranok Tepah Rumah Ambo Pusat Pah Jadi Ambo Nak Jepuk Pengursi Amanah Pasal Mah Dia Nak Pak Jel Ikut Ambo Suri Tuan Tuan Kenal Sapa Ni Jangan Kita Bila Kata Jini Tak Pakai Pih Tak Tidak Juboh Tak Tidak Juboh Mana Tak Tidak Agama Tak Tidak Jadi Segala Rumah Saya Silakan Cik Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Auzubillah Minasyaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Assalamu Ala Ashrafil Anbiya Iwal Musalim Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Subhanaka La Ilma Lana Ilma Allam Tana Innaka Antal Alim Al-Hakim Rabbish Al-Li Sadiri Wa Yassir Li Amri Wah Lul Uqadatan Min Lisan Yafqaw Qawli Wajalli Waziran Min Ahli Yang Ambo Hormati Dan Timbalan Pengurusi Amanah Kawasan Pasal Mas Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Syamsul Ataupun Ustaz Budak Al-Fadil Dr. Fauzi Dan Yang Berbahagia Datuk Paduka Haji Hussam Musa Yang Berhormat Juga Ajatankuasa Penaja Ketua-ketua Cawangan Penaja Amanah Cawangan Cetak Ini Hadirin Dan Hadirat Sekalian Alhamdulillah Bersyukur Allah SWT Kerana Pada Malam Ini Kita Dapat Berkumpul Dan Sama-sama Kita Dengarlah Lagu Di mana Pimpinan Kita Kecek Dan Terutama Sekalinya Yang Berhormat Datuk Paduka Haji Usaha Musa Amor Secara Peribadi Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Rakan Saya Juga Faizul Dan Tenggul Juhal Atas Inisiatif Mereka Dan Daya Usaha Yang Bersungguh Mereka Terus Berpaling Daripada PAS Dan Terus Buat Kerja Dan Nama Yakin Sosok Peribadi Yang Ada Di Sini Termasuk Timbalan Pengerusi Amanah Kawasan Pasimah Juga Bukanlah Merupakan Orang-orang Yang Hanya Berkecek Tetapi Buat Kerja Tuan-tuan Dan Puan-puan Sebenarnya Sebenarnya Kalau kita Melihat Kepada Perkembangan Politik Negara Kita Banyak Do'or Do'or Lani Media Yang Ada Di Tangan-tangan Kita Ni Sebenarnya Sudah Banyak Macam-macam Cerita Jadi Amba Tak Siulah Banyak Kerana Nak Beri Peluang Kepada Datuk Paduka Untuk Sampaikan Kepada Tuan-tuan Dan Puan-puan Cuma Memintanya Bila Mari Ni Ialah Kita Buka Mindah Kita Buka Hati Supaya Kita Boleh Mendengar Dengan Adil Sebab Yang Payah Bagi Kitanya Ialah Untuk Berlaku Adil Kepada Orang Yang Kita Beci Itu Payah Beci Itu Maknanya Kecenderungan Kita Lain Maka Kita Tidak Berkecenderungan Untuk Berlaku Adil Kepada Orang Yang Mempunyai Kecenderungan Ataupun Orang Yang Mempunyai Pandangan Tersendiri Yang Tidak Serupa Dengan Kita Maka Kita Jangan Sekali Berlaku Adil Maknanya Kalau Terima Maklumat Daripada Orang Yang Kita Percaya Walaupun Kita Tak Tanya Bahawa Itu Benar Ataupun Tidak Kita Percaya Selalunya Kerana Kita Memilih Untuk Percaya Kepada Orang Itu Jadi Daripada Hari Ini Atas Tuntutan Bahawa Kita Ramah Percaya Hari Ini Hadirnya Muslim Walaupun Ada Juga Berkali Daripada Rakan Rakan Kita Masyarakat Tiyahua Dan Sebagainya Mari Percaya Bahawa Bila Kita Nak Jumpa Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Kena Bertanggungjawab Kepada Hati Kita Bertanggungjawab Lagi Mana Maknanya Kalau Kita Rasa Daripada Maklumat Yang Sampar Kepada Kita Benarnya Duduk Di Belah Mana Yang Tidak Benar Duduk Belah Mana Maka Kita Memilih Untuk Hak Zahirnya Menerima Hak Tidak Benar Juga Sebab Ada Yang Lebih Benar Pada Hati Kita Maka Kita Pilih Untuk Yang Tidak Benar Kerana Ada Beberapa Kepentingan Dan Sebagainya Maka Kita Akan Dipersoalkan Dan Itu Bukanlah Sebagai Satu Tanda Daripada Tanda Tanda Oraya Mempunyai Sifat Jujur Hati Dia Kepada Allah Sebab Dia Sudah Pun Tidak Berlaku Benar Kepada Diri Dia Sediri Dan Syarat Untuk Ikhlas Ini Ialah Benar Kalau Dahlia Lagi Luar Lagi Tidak Bapa Tak Ada Hujjah Tapi Kita Kena Terima Juga Lama Kita Taksir Nak Rukar Baju Tak Lih Pasal Baju Lama Kita Pakar Hujjah Tak Ada Dan Bila Kita Nak Berhujjah Maka Kita Sudah Selesa Kalau Isu Baikah Selesa Kalau Isu Hudut Hudut Kita Kena Selesa Ini Isu Hudut Pah Wagi Leng Leng Puluk Jadi Kita Selesa Selesa Barulah Kita Boleh Tengok Dengan Adil Dan Nama Serah Kita Fikir Dan Kita Buat Keputusan Bahawa Kita Nak Duduk Alik Mana Sebenarnya Banyak Dooh Beramli Sebut 20 Sebelum Dulu Baru Ini 20 Sebelum Naik Minyuk Jadi Selesa 20 Sebelum Apa Kita 20 Sebelum Naik Minyuk Nya Stagnan Dah Tak Naik Di Dunia Tuan Tuan Dan Puan Banyak Kalau Kita Nak Becer Sini Tak Selesa Kita Pakat Dengarlah Yang Berhormat Datuk Raja Ustaz Musa Menyampaikan Amanat Dan Kupasan Beliau Kepada Kita Pada Hari Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Seseorang Pengurusi Pengurusi Ambo Bila dia Kecet Semangat Pengurusi Ambo Pegawai Toke 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 Farmasi Pasimah Farmasi Pakar Pasimah Kena Elah Elah Dalam TV Jadi Untuk Maklum Semualah Ambo Ada Terkila Ada Hati Tak Habis Lagi Betul Dato Usai Adon Ambo Nak Ayak Pertama Sekali Masa Musil Raya Cina Ambo Saya Buat Majlis Kita Pakat Giz Kepada Kapur Ambo Jumpa Kepada Kapur Ambo Tengok Kereta Kepada Rumah Kapur Kereta Tak ada Tiga Buah Lima Buah Ada Lapa Buah Ada Lagi Rumah Ustaz Bozi Tau Tujuh Buah Lapa Buah Kereta Rumah Dia Kepada Kepada Juh Ada Kepada Pulau Bina Ada Gapah Mereka Anak Beranak Kita Luan Luan Bila Musil Raya Dia Kelip Buat Kereta Sedap Atau Tidak Sedap Atau Tidak Kita Dipaksa Iaitu Menggunakan Jalai Yang Dibuat Ditar Pertama Pada Didun Cetok Ini Ialah Pada Tahun 1982 Jalai Nak Gekos Sekunduh 1982 Ditar Masa Tu Mak Yakub Tanah Setiab Suha Dia Mati Dia Asih Sapi Itulah Tah Pertama Ambil Jumpa Dengan Satu Ambil Tanya Dia Masa Buat Jalai Dulu Untuk Gabriel Untuk Majjid Untuk Motosika Untuk Pasika Dia Kata Masa Tu Ada Pasika Dengan Motor Orang Ada Kereta Sebuah Bekas ADO Orang Lain Tak Duk Tetapi Jalan Itulah Yang Dipaksa Anak-anak Kita Pakar Di Kuala Lumpur Balik Untuk Melaluinya Kenapa Sebab Kita Tidak Pernah Memikirkan Untuk Keselesaan Kita Berbangga Dengan Memberi Kemudahan Kemudahan Ini Masa Lepas Lepas Merdekor Itu Kemudahan Hari Ini Kita Telah Mengasuk Pada Era Keselesaan Contoh Ada Orang Pakar Telepon 311 Nokia 311 Budak Kecil Bawa Lepas 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 Cendekor Kita Kemudian Asah Kita Kita Paksa Bawa Kereta Bukan Kita Tengok Depan Kita Tengok Rumah Ada Keduk Rumah Depan Pasal Mudah Kita Nak Masuk Rumah Nak Selisih Menteri Besar Bakal Menteri Besar Letak Utam Sebab Kita Dalam Era Memberi Keselesaan Bukan Lagi Era Memberi Kemudahan Asas Yang Pertama Yang Kedua Amor Supaya Berat Dengar Rintis Kepul Masa Amor Hari Kepul Amor Masuk Kepul Kepul Yang Kedua Baru Masuk Banjir Banjir Air Ujah Amor Nak Tanya Siapa Bila Banjir Siapa Pergi Pasar Besar Baru Di Pasal Pasar Besar Air Dari Tempat Parking Ketua Amor Ngaji Tak Pandah Tapi Amor Ingin Kalau Rumah Nak Merti Jalan Merti Ngaji Pekerja 30 Tahun Bila Kita Bangun Untuk Parking Dari Tanah Kita Tidak Gunung Semua Untuk Membelah Dini Ada Semua Untuk Dari Air Orang Wak Rumah Dalah Air Boleh Dalah Lelah Boleh Apa Tidak Nak Ketua Besar Tapi Boleh Kalau Tidak Tak Caya Saya Dapain Pakai Spek Dia Dek Tidak 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 Tanya Tidak 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 Kalau Kita Buat Projek Macam Ini Di Persekitaran Pasar Itu Banjir Habis Lagu Mana Kita Nak Jaga Negeri Kita Nak Wigap Tidak Tidak kalau dalam ramai-ramai ini siapa tahu nama kapur itu belum meletak ada tak nama kapur belum meletak siapa dah tahu lepas pada belum meletak itu nama kapur itu semua bang lepas pada semua bang itu nama itu perupuk lepas pada perupuk itu cabai pak lepas pada cepat cabai pak itu lepas itu boleh lepas itu boleh boleh tahu kapur so sikit situ awal itu galut pasal itu ime ada so bapa atas nama kapur ini ambur boleh tak ingat kapur kita ni kapur kita tak boleh tak aduk bagaimana dengan ambur yang ingat dengan anak kita yang tak pernah tengok kenapa kita tak boleh nak buat ingat dah bahawa ni dah TV tu Tan Sri Anwar Musa kata kita letak nama Uni KL di lingai baju direct warrior kos dia RM250,000 letak di lingai baju Universiti KL kita tidak nak royak nak 250,000 buh nak letak nama kapur ni kita bagi terbuka kepada universiti-universiti ni bapalah salahnya awak nak ilai payah mari ilai buat logo ni kita panggil engineer-engineer arkitekt kita terus buat design macam ni apa nak royak kena tu usaha ni adiak nak royak payah kita tidak ilai maru kalau di Jepun kita pergi ambur ada pengalaman ambur pergi ngaji dia sementara di Jepun royak lah cerok mana pun kita pergi ada royak apa salahnya kita tidak 250,000 mungkin 25,000 adalah untuk maintenance 25,000 majlis daerah tak buat tu ambil duit boleh cari duit jadi ambur masa perempuan itu lah ambur royak terbuku dalam hati ambur royak secara depan supaya royak dengar dia dah usah berdengar bakal Menteri Besar itu supaya royak kita tak sikir dia hidup dalam keadaan tertipu ambur dengan saya ambur paling mahir ni kapur ni ni kapur macam kapur ambur mengaji dulu ambur kati masikah mereka kakur lepas kakur gila lemah tu ambur boleh royak tu tepi songah ambur gicur di timur dengan saya nudil pasal pok di mana timur gicur di oh bukan gicur di lahidak jadi itulah nak royak katanya benda-benda yang mudah gini pun kita boleh lupa benda yang mudah gini ambur sebenarnya tidak penceramah ni tapi kalau tengok dalam poster tak ambur penceramah ada kereta JBY satu nez satu lapeng awak masuk dalam pasal takut blok ambur sebenarnya nak jadi penceramah tapi orang kata tak pandang tak apa ambur kata tak pandang nak pelajar ni jadi dua tiga sekarang ni sebelum tu nak fikirlah lagu mana bakpoi kita sungguh sangat nak buat bakpoi kita walau pun dengan segala khusus saya siapa amur nak gocoh dengan Pak Zul nak gocoh tu tak ada peti nak goh ni tak ada peti kamu kenapa tak ada peti ambur duduk nak nak pisah rumah nak ada peti mana tak apa awak tak apa Zul ke cari Zul ke tapi dalam hal ini dia senyum pasal berjaya tak apa tak lah orang-orang yang hebat di sini jadi amur nak pergi masa yang sepanjang banyak amur tak tahu ada orang nak tanya lepas ni lah amur nak pergi keluar kalau tuan-tuan nak tanya dengan datuk lepas ni lepas ni kalau ada masa dan segala humat yang mempersilahkan datuk untuk memberi ucapah silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah lakal hamdu hamdan khathiran tajiban mubarakan fihi ala kullihan yang yang ambil kasih IR ataupun Ingenier Encik Ali kita selaku pengurusi majlis dan sambil ceramah belak-belak tak ada masalah yang dikasihi Dr. Fauzi Zekaria yang berbahagia Encik Rahim Farmasi yang jadi ketua ataupun yang diper apa nama ni ketua Amanah Fasimah Datuk Rahimi pengurusi ataupun pengurusi ataupun Presiden Datuk Presiden bekah-bekah apa nama ni pahlawan pahlawan Angkatan Tentera kita apa nama ni anggota Angkatan Tentera Malaysia Kauk Pecindah dia Presiden Peringkat Negeri Kelantan hamba ucap selamat datang kepada Datuk Rahimi dia bagi sokong yang moral pada kita nak roya Amanah ni Alhamdulillah walaupun baru tubuh setahun nak lawa gergasi-gergasi di peringkat negeri dan di peringkat pusat tapi Alhamdulillah dia apa nama Datuk Rahimi dapat bersama kita yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syamsul yang kita kenali sebagai Ustaz Budok Ustaz Budok kita ni kalau dia pergi sebelah Halik Syed petani kehadiran sampai puluh-puluh ribu dan lain ni dia buka pondok di Macai dia belajar di Hadramaut Yaman hamba terkejut benar dia ada Malini pasal majlis Hamanah ni orang-orang lemah semangat tak boleh mari orang-orang lembek-lembik orang-orang tidak bakar tak hangus tak boleh nak mari kalau peserta lah dia rakyat mari nasib lah dia kalau cikgu yik mari kena tukarlah dia yang yang baru ni mode mode sekolah yik dalam dun meranti meranti ni hebat lah kerana wakil rakyat dia esko dia terima rombongan amanah bagi bari banjir untuk budak-budak sekolah dia dan sebelum pemuda amanah ni pemuda amnur bagi tak jadi satu kesalahan zaman learning sudah berubah adik kakak amnur tidak lagi dianggap sebagai bahaya dulu kalau setuh dengan amnur sudah ya orang kapur angkat pulau dia learning duduk apa nama ni baik dengan amnur tidak satu masalah terima bantuan banjir amanah modi ni kena tukar jadi peserta ladai rakyat cikgu jik apa-apa sekali duduk dalam majlis amanah satu ancaman satu bahaya jadi malani yang memari dalam kapung gini tengok ramah eh berasak eh nak menir eh catok ni insyaAllah dan terimeli terimeli ini masjid galuk antara tuk ime yang sangat aktif membimbing anak mukim dia bukan setakat jadi pala tuk ime semaya tapi dia beri kuliah dia bagi tazkirah dia patut dijadikan contoh pada tuk tuk ime lain tapi kita semua tahulah nasib dia amma tidak nak ulas panjang tetapi tiap-tiap manusia ni akan diuji oleh Allah s.w. Alhamdulillah terimeli kita setakat hari ni dia berjaya kalau dia kata amanah tu duduk atas dasar islam dia menyokong amanah bila dia terjadi terimeli pun dia amanah lagi ni barulah amanah ya jadi adik kakut semua hadirin hadirat siapa dia lagi depan yang amma tak sebut minta maaf lah ramah doa Alhamdulillah amma boleh jumpa adik kakut malam ni dalam deun cetak ni dan kita tidak ceramah malam ni kita catch it kerana kita kira anak-beranak di dalam kapung kita hidup kita Al-Nazi khalaqal mauta wal hayata liya beluakum ayukum ahsan wa amala tuk guni azik bila dia kupah ayat ni dia kata apa-apa tuha wak mari mati dulu al-Nazi khalaqal mauta tuha buak mati dan juga tuha buak hidup liya beluakum ayukum ahsan wa amala buak hidup dan mati ni semata-mata kerana nak uji siapa amala dia perbuatan dia tindakan dia tutur kata dia paling mulit sekali tuha buat pertanyaan tuha guni azik buat pertanyaan ingat lagi dalam satu kuliah bapa tuha wak mati dulu padahal kita hidup dulu baru mati jawab tuha guni azik Allah sengaja ambil yang paling penting daripada dua kata yang penting tadi yang paling penting sekali ialah mati kerana bila mati nombor satu kita tak boleh nak buat apa-apa dah nak betul tak boleh nak buat amal yang baik tak boleh nak betul benda kita buat tak boleh tak boleh dan lepas badan mati kita akan hidup pah bila-bila pah bila-bila pah bila-bila pah bila-bila sedangkan hidup atas muka bumi ni singkat tempoh dia pejah cilip pejah cilip pocik tu takde pejah cilip datuk tu takde dan hari ni orang buat gambar namrud mayak namrud dijumpai di Iraq atas tubuh atas mayak namrud rok ribu tahun tu dia pakai rata mah pakai yang mah dengan intem berliar segala jenis permata cicing dia tiap-tiap jari tiap-tiap jari dia penuh cicing dengan mah lagi ujung jari salut dengan mah nilainya dijangka dikatakan dianggarkan 300 juta dolar Amerika mata-mata atas tubuh dia 1 bilion lebih 1.2 bilion tapi akhirnya mati jadi kerana tu tu hewan mari mati dulu kita risle kena ingat pada mati jadi kita duduk dalam parti manus sekalipun tak boleh lari daripada hidup dan mati mati hidup adalah untuk ujian pada kita kita pergi daripada kebenaran kalau tidak kita pergi daripada keadilan kalau tidak kita pergi daripada amanah kalau tidak kalau kita diberi satu tugah jaga dengan amanah termasuk dalam satu hadis Nabi SAW ambo tak berapa ingat lafaz dia Nabi kata ada tiga kara yang tidak diharuskan satu bila satu orang itu yang umu diberikan tugah memimpin kaum dia tiba-tiba bila mari masa doa dia hanya doa pada diri dia sendiri tidak mendoakan semua anggota makmum dia ke pengikut dia ke ini dianggap sebagai salah kita jadi tuk ime misalnya kita doa tapi makmum tak masuk dalam doa kita kita doa untuk diri kita sendiri ini sudah salah bermakna ime itu sudah tidak menjalankan amanah amanahnya kena doa kepada ramah-ramah tu tu ime kapung masjid kecil sebuti balasuh misalnya kata AIR engineer cik Ali kita ni balasuh ni lelah ni tak hidup walaupun kapung ni dikira sebagai dalam dung kiatak dung pah jadi insyaAllah amanah kena pakat peridup kena peridup balasuh kena baca Quran dan Alhamdulillah untuk maklum adik kakak amanah negeri Kelantan semua pimpin yang tertinggi dia kena khotam Quran secara bersama secara jama'i sebulan sekali tiap-tiap bulan tiap-tiap bulan khotai ramah-ramah adik kakak kapung ni nak guna juga cara ni selekailah kerana banyak faidah dia dalam satu hadis Nabi Nabi lalu depan sahabat duduk kupur ramah-ramah jelasna li zikrillah ya Rasulullah kami duduk ramah-ramah ni kerana semata-mata ingat ke Tuhan dengan cara baca Quran dengan cara selawak dengan istighfar dengan tahlih tahmid Zami Rasulullah wujud kalau kita kata terima doa cara dia sore Tok Makmung pakai sudah wisale pakai kena bangun itulah sunnah Nabi tak betul itu bukan cara kita alis sunnah dirantap Asia Tenggara itu cara daripada negara lain cara kita alis sunnah Asia Tenggara dia berusalah lepas pada semayat ada wirik dia kita nak wirik sore apa tak apa nak wirik ramah-ramah apa tak apa tapi dah akhirnya Tok Imi kena doa untuk ramah-ramah nak doa ramah-ramah lagu mana kalau Makmung pakai bunga lari belakang balik belakang dah rumah kena doa ramah-ramah siapa ada zikir dulu lepas tu baru berdoa takkan sudah Assalamualaikum terima pun kena berdoa selalu tak menasabah baik jadi Nabi tanya dia mau doa apa ni ramah-ramah kerana menyebut nama Allah menyebut dengan cara baca Qur'an ramah-ramah menyebut menyebut nama Allah dengan Sarawak ramah-ramah ikut Allah mantarabila ilaha ila antar khalaktani Hassan al-Bana susung yang semuanya diambil daripada tinggalan Nabi s.a.w. tapi tinggalan Nabi s.a.w. ni dari segi doa Sarawak zikir ni beribu jadi Hassan al-Bana petik sebahagian dipanggil sebagai maksurat kalau kita pergi di India khususnya Jemaatul Tabligh dan lain-lain dia ada dia panggil Hizbul A'zam Hizbul A'zam susunan yang agung untuk birik-birik dia susung sebagai besar birik Nabi s.a.w. ni untuk baca tiap-tiap hari sehingga tujuh hari seminggu hampir lengkap seluruh doa yang diajar oleh Nabi s.a.w. Allahumma inni daifun fakawwini wa inni zalilun faizzani wa inni fakirun faagnini Ya Allah aku mengaku aku ni lemuh lemuh Ya Allah nak punya hina kot punya kata hudus kot punya punya teja kot nak kemudahan kemudahan tak bagi pitih pula takde macam R.A.L.I. kata tadi nak berjual juga Allahumma inni daifun jadi bila kita baca hot Nabi tinggal Allahumma inni daifun aku lemuh Ya Allah faqawwini munglah tulub kuat aku Allahumma inni fakirun Ya Allah aku ni fakir sesak banget faagnini tulub munglah tulub kaya jadi bila kita lafazkan doa 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 ni hizip-hizip zikir-zikir ni membentuk hati kita bentuk hati kita Allahumma jani saburan Ya Allahumma jadikan aku ni sabar kali ikut kak gerai agak gerai benar ikut kena waknyanya berasa itu benar berasa kecewa benar tapi Allahumma jani saburan wajani syakuran belak-belak kita ni segala kurang banyak segala kelebihatan yang bagi macam ni malah ni kita beripung Tuhan tengok Alhamdulillah Allahumma jani bekas berkata ungu lupah berkata malah ni syakuran Ya Allahumma jadikan aku ni bersyukur kaki syukur biar bersyukur sama Allahumma jani syakuran wajani fi ayni sagiran wa fi ayni nasi kabiran Ya Allah mau jadikan aku di sisi aku kecil menjaga jadi aku ni berasa besar gagah backing agah tak kalah bila-bila tak kalah yang salah orang lain semua salah jadikan aku ni kecil pada diri aku wa fi ayni nasi kabiran tapi senyap-senyap di mata rakyat mata rakyat biar jadi aku ni ada nama baik ini dalam khizbul azam ammah ambil sedua dalam maksurat dah lepas ke dia ammah nak tanya di kakot biar di ammah agak banyak lah ustaz mula-mula ustaz kita beri pung ustaz baca khul azam biar di kakot ni luah sikit lagi zikir-zikir dia kerana tempat ustaz syamsul kita ngaji ni zikir pagi setiap pukul 3 setengah pagi siapa betul-betul subuh tak tahulah jadual dia lagu mana time subuh tu habis lengkap antaruh ingat ya hayu ya kayyum la ilaha illa anta apa naman subhanaka ini kuntum menazalimin ya hayu ya kayyum la ilaha illa anta ahil kulu batahya aslih lana amal fid dinu dunia comel jadi pahagam dia ustaz ustaz bodoh takde lah tu takde jawab lah kalau ada boleh jawab soalan ni yang bertanya dah Tok Guni Aziz jadi Tok Guni Aziz memang dia ada zikir khas dia leni dibawa oleh ustaz ni omar anak sulung dia kalau adik kakak nak lagi zikir Tok Guni Aziz ni adik kakak pergi pagi jemaah ustaz ni omar ke bawah zikir Tok Guni Aziz tapi bilangnya dia waksos-sos saja misalnya Allah masalli ala nuril anwar wasiril asrar wartiriakil aghyar miftah ibadiasar saya dena muhammadil muhtar wa alil atahar washabil aghyar ni Zikir Sarawak Tok Guni Aziz baca sebelah kali lepas maya subuh tiap-tiap hari tiap-tiap hari tiap-tiap hari ambo boleh mahal jadi bermakna ambo ni lepah dah start lulus sebagai anak mori untuk Tok Guni Aziz berapa dia esko untuk ngapa untuk wari Tok Guni Aziz bermakna diaTu jiloh lagi sebagai pewarih Tok Guni Aziz ambbo malam ni insyaallah jiloh ambbo anak mori Tok Guni Aziz dan lagi ambbo ingat Tok Guni Aziz baca lepas subuh tak ada ke mana tak ada ke mana Tok Guru tak ada orang ni ha ambor ni dekat-dekat ni mengikut Tok Guru menyambung Tok Guru ha jadi adik kakak tak sehidup galak lah kalau nak mengesok kohokoh mari duk oleh amanah pun amanah pun nak masuk syurga juga nak kakor Al-Hadis juga cuma Quran Al-Hadis ni kalau kita baca mulik terutama bila mari pada mengetuh berapa dia kerja mengetuh dalam Islam bila kita mengetuh serupa kau dengar kita duduk pondok dari satu segi serupa dari satu segi luah mengetuh pada pondok pondok dia mengetuh juga tapi mengetuh dia masalah cara kita nak mengajar lagu mana disipul ni murid lagu mana nak suruh budak ni bangun supaya subuh jumlah lagu mana tapi mengetuh ni tanah air api yang angin sains teknologi malanya nak kongsi dua tiga kata dengan adik kakak sahaja kalau kita mikir balik bapak kadang-kadang kerja Islam tu naik maju sepas satu masa dia jatuh berlebok sehingga berlaku pergiliran khulafat Rashidin empat orang yang sahaja lepas tu mari Umayyah lepas tu mari ambasiyah tidak kekal kalau kita kata gerakkan Islam ni so sahaja orang lain tu tidak gerakkan Islam belaka kerajaan Islam ni so sahaja pahak nak kira lagu kan Salahuddin Al-Ayubi yang kita agungkan subhanallah Allah terima syahid apa perjuangan dia jihad dia Salahuddin Al-Ayubi dia ni adalah orang seni tapi dia mula-mula naik jadi padanan menteri di bawah kerajaan syiah Fatimiyah syiah pernah buat satu kerajaan berpusat di Mesir nama kerajaan Fatimiyah masa tu ada tiga kerajaan Islam kerajaan ambasiyah di Baghdad dengan gubernur dia ni Nuruddin di Damsyik dia tengah bergolok sedangkan di Mesirnya Fatimiyah syiah benana hu'ni suni benana kalau ambil cara pah gerak ke Islam ni hanya ada sah sahaja maka berdosa sama ada Fatimiyah atau berdosa sama ada ambasiyah atau tertolak sama ada Fatimiyah ataupun ambasiyah bahkan di sebelah Turki ada Seljuk kerajaan Islam juga Seljuk jadi dalam lepas itu kerajaan Umayyah ini dia membesarkan wilayah dia sampai ke Sepanyol lagi ini habis Sepanyol sampai ke tengah Perancis Sepanyol dengan Perancis dia sempadan ditaklukkan ditaklukkan oleh orang Islam khuaman warayahnya ada satu orang saintis seribu tahun lepas 1100 1200 tahun lepas dialah yang mula-mula ciptakan kapal terbang tapi takde sepul-pul inilah muka dia mula-mula dia terbang di Kordova ibu negara Islam Andalusia itu dia terbang kerana bagi dia dia baca satu ayat Quran burung-burung itu yang buat terbang maka dia pun nak terang terbang Nabi Nabi Islam yang terbang dalam Quran ini adalah pada pendapat dia inspirasi untuk buat kapal terbang terbang sebagaimana burung jadi dia buat sayak dia terbang 1000 tahun dulu tiba-tiba bila Islam sudah mendahului dari segi teknologi dari segi sains dari segi kemajuan macam-macam jenis kalau adik kakak pergi ke Andalusia learning Spanyol ini masih lagi ada air pancuk tiap-tiap ra'an bau air pancuk yang ditinggalkan oleh majlis bandaraya Islam zaman 1000 tahun dulu bandar kota baru tak ada air pancuk kenapa penting air pancuk ini musim kemarah air ini bila dia macuk dia menyejukkan udara di sekitar kawasan itu dia jadi sejuk percikir dia itu menyejukkan udara mula zaman Dato' Ansri kita ada air pancuk masalah dia dia buat pala air itu adalah seakan-akan kijel kita kata berdosa haram buat kijel kita patuh tekuk kijel itu dengan air-air pancuk takde jadi IR Ali ni engineer tak engineer sekotikah tapi Ali kata ni engineer sekotik pukul kata engineer cok-celuk kawan tak jadi kita nak lah so real esko kita ni engineer jadi adik kakak tolong lah sama ada Haji Ali ataupun Timi Li kita ni kena jadi calon amanah di dua cetak ni kalau meni kita nak lah engineer kita duduk dalam esko supaya kita boleh pergi duduk balik tadi dia nak bersaja di kampung berapa kali orang yang ada kat Ambo Ambo setuju nama 2 nama jalan ni Ambo pernah cadang tiap-tiap jalan kena ada ni tuk guru setuju dah dulu tapi dah esko lain tu dia tak kena nak buat nama jalan kita tak ada tuk guru ngepek semua dia kata tak kena kita ni mana rumah alamat rumah ni kawan lagi majlis kenduri ni masuk konar 3 kali konar pohong cupu alik kanai pergi sikit lagi ada pohong kabu konar alik kiri lepas pada pokok beringi hatu rumah payuh lah lagu tu main pokok kabu pokok keringin pokok kriak kita ni abad 21 kerajaan membangun bersama islam seribu tahun dulu seribu tahun dulu bukan seratus tahun seribu tahun dulu ambil daripada quran bandar-bandar yang dibuat oleh orang islam oleh tamadun islam air pacu jalai dia Sayyidina Umar Al-Khatab buat di Kofah di Bardad ni puluh ribu buah rumuh dalam masa dua tahun orang ni ambil dekosi katuk guni azik kerana tu dia suruh buat kertas ambil ujung buat kertas rumuh mampu milik rakyat Kelatan dengan dana lima puluh juta daripada kawasan KPK pitih pun tak ada rakyat ruyu dengan rumuh-rumuh tak ada dana tu tak ada bawah kerja orang ni tak ada rakyat ruyu Tok Guru pun mati tu Tok Guru kata saya lagu mana saya dengar rumah buat rumuh ni puluh ribu dalam masa kerana tanah ada tu orang kerja tanah takut ada tak payah pergi cari lain tanah kerja ada di Bukit Mubah ada di situ ada di sini ada pasti kajian ni pasti naik harga kajian kata tak naik tapi kita beli di Kalian naik jadi kajian tak boleh nak bersalah dia pasal dia ada kertas tak naik kak naik di luar ni dia tak tahu munggu dia lepas balik jabat dia pergi balik rumah dia tak ada dia tak ada nak pergi kapur-kapur ni tak ada nak baca kertas ni jadi naik harga kajian tak tahu kita beli ni tahu kemarin setakat kemarin setakat pagi tadi yang bertanya kemarin 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 yang bertanya naik jadi pasir kajian ada tapuk tanah kajian ada kayu kajian tak ada kayu datang ni amal malani dalam TV yang tertengok setiap tadi malani kerajaan tebam kayu mengikut kota pasal dia tak oh iya dia tebam ikut kota tu tebam kayu kata ni dua jenis tebam 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 balut sekalor jam itu 5,000 hektar setahun ni ikut kota tebam habis nak buat kebun ni dia tak rakyat rakyat 500,000 hektar ha datang ni amal catch it dalam TV bayat kau buat buta boleh lah satu orang penceramah pah ceramah di jeli malam kalau kita tak tebam balut nak buat rumah lah ke mana jolah je buat ke dia tak ada buat kayu balut tebam lah ke mana nak buat rumah betul ke dia kalau rakyat tu bodoh sepuluh 40 tahun dulu ya Allah tapi rakyat jamin Allah ni bukan bodoh dah ustaz berapa banyak dia mendebel berapa hasil hot to mustahaknya bukan masalah nak buat rumah takde kayu balut kayu balut ni untuk rakyat kau kau demo jual tak tahu lepas mana hasil pada negeri takde boleh buat demo komisin jadi ambor rakyat untuk guru kita ada kayu balut kita potong kayu balut ni kita atas saih buat saih siap-siap selalu jadi kayu free lebih kurangnya belanja untuk gym lebar dengan potong lebih daripada tu kita jual setengah hutung tu kita belilah paku bayar tukar oleh kapung beli edek batul belok kita buat sendiri kecuali seming kerana kita ada pasir dah berapa-puluh ribu pun kita boleh buat termasuk masjid bandar baru tunjung bandar baru tunjung mula-mula buat plan dia kena buat masjid dulu lantik datuk ni amal jadi pengurusi bandar baru tunjung pahala ni takde sejid sogar sejid masa datuk takki udin dulu dia nak buat masjid kecil masjid mempati masjid mempati takde mempati pun takde jadi datuk ni amal jadi pengurusi amal ada yang salah tidak dimasuk dalam jantan kuasa masjid masjid tu tak siap pahala mula tansri hussein tansri hussein bank apa dulu tansri rasyid hussein rhb bank dia nak buat wakah untuk gemulah ayah dia ustaz mari jumpa untuk guna azik dengar cukup belanja dia macam-macam kita buat syarat kau tu syarat kau ni tansri rasyid tak jadi dia ni dibuat di melaka ke mana siap masjid bismillah siap masjid jadi tak apa ada dah duit wakah ambil dah orang derma macam-macam ada dalam akaun amal orang yang tuk guru kalau kita tak ada perinti sangat tuk guru tuk guru luluh balok seribu heka lima ratus heka segala kayu kita buat untuk masjid kita buat masjid kayu yang tercantik di negeri kelata kerana kita negeri kayu ada kakak setuju ke tak pak tak buat lagi ke mana kena mengetah dulu eh kena mengetah banyak lah lebih kurang lama juga dari kajian 4 tahun sahaja tidak ambil bahagian dari kajian kerana jadi ahli parlimen belum pada itu menolong untuk guru tahulah lebih kurang dia tahu juga insya Allah kalau diberi amanah sekali lagi melonjakkan negeri kelataan ini insya Allah macam kita buat kifalah kifalah kita belajar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab Sayyidina Umar Al-Khattab bila wilayah dia berkembang askar kena tubik berjual lama sebahagian mati kerana syahid lalu isteri-isteri tentera ini jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab mung suruh suami yang kawal ambor ke peran apa jaminan kehidupan ambor Sayyidina Umar Al-Khattab kata kita negara akan menanggung perbelanjaan semua keluarga yang ditinggal ke peran dan jika suami terbunuh kerja akan tanggung kafalah jadi daripada situlah tubik kifalah adik kakuk orang meninggal boleh 1500 lebih kurang ambor dia buat bila ambor jadi pengurusi yang pertama untuk guru jadi pengurusi kerana ambor dia buat idea takut orang lain tak boleh nak buat mesyuarat kita yang pertama setahun lebih mesyuarat free tak ambil walaupun satu sen mesyuarat lembaga ini dia ada allowance 100 200 sampai 1000 kalau SEDC boleh 500 sekali mesyuarat orang pun biar tahu sebab itu tuk-tuk wakil ini kalau panggil mana-mana ada surat kak lorak benar ni pasal boleh elang kita amanah esok kena hak juga elang ni sehingga satu masa pernah tuk-wakil pah tiap-tiap semua jemaah pun dia kutip buat claim padahal kita claim dengan Allah s.w. sebab jemaah ni tak boleh claim dengan orang ada jadi kita kena hakkan juga allowance untuk to okay claim dia kalau tidak ke not surat semata gi tugas dia pun claim juga jadi amur sebagai penurusi kifalah oleh kerana kifalah ni tak ada utung kita tak ambil claim mesyuarat free bukan kata nak ngukik tapi sebuah kaji Allah ni tu kabar kak kak kawin ni adik-adik demo rasanya kawin berkorban siapa mesyuarat lembaga kifalah tak ambil jelang kalau kawin gila piti apa tak ambil dia muka boleh sehingga kifalah tu boleh berdikari dari segi pengurusan dia operating dia berdikari dengan cara kita buat insurance untuk majlis daerah insurance untuk SUK kifalah untuk apa nama ni takaful untuk SUK dan majlis daerah kenderaan majlis daerah air keratan maka dari segi gaji tak payah minta orang lain baik balik pada teknologi tadi pada masa kita yang pertama buat kapal terbang kita yang pertama buat teori tentang kamera tentang angkasa lepas tiba-tiba bila kita nak jatuh masa Osmaniyah nak jatuh 19 sebelah Amerika pada masa tu ada satu juta kereta kereta fort baru di cipta di jalan-jalan raya di Amerika ada sejuta kereta tetapi kerajaan Osmaniyah masa tu mengharamkan kereta masuk dalam wilayah Osmaniyah sehingga 19 belah baru diizinkan masuk pada masa Amerika ada sejuta kereta orang Isla di seluruh wilayah Osmaniyah ni sampai ke Baghdad mana ada hanya 500 butir kereta tengok jago teknologi tu kerana itulah kita tertinggal dari segi mesin cetak kita hampir 300 tahun tertinggal masa tu bila orang buat mesin cetak jerman buat mesin cetak ingleh beli mesin cetak ni terpaksa di cetak korea pun kena di cetak di ingleh kita di mesin pun kena cetak di ingleh 300 tahun kemudian barulah kerajaan Osmaniyah beli ada mesin cetak di istambul amanah royaknya kalau Isla tertinggal dari teknologi akhirnya kerjaan itu jatuh jatuh kerjaan kita kena maju dari teknologi kena ada kemajuan negeri kita kalau I.R. Omar kata Ali kata nak jalan kapung kena besar memang sesuai nak jalan tiap kapung ada nama dia bahkan di negeri negara tertentu tiap kapung nama jalan itu ada slogan dia moral slogan dia supaya budak-budak muda dari segi kecil lagi dia masuk kapung dia masuk ajaran moral dalam jiwa dia membentuk peribadi dia hak inilah kita antara lain amanah beza dengan PAH 4 tahun kajian baru PAH tu tak ada adik kakak berasal ke benda hak baru sikit lada raya hak boleh bayar alam boleh-boleh boleh-boleh ni lima boleh tak boleh go roh yek hak dia nak tukar muda baru ni DG berapa pengetua-pengetua kadang-kadang pengetua DG dia tarah gaji dia gendoh pada cikgu sekolah dia di dalam pentadbiran pendidikan hak lebiasa tak berlaku lagi amanah ayat ke pengetua-pengetua sekolah Yik pengetua-pengetua sekolah Yik ni kalau amanah meretuh antara lain kita akan naikkan DG semua pengetua-pengetua sekolah Yik PAH jangan tirulah ni idea hak kita balik ni nama balik Masih ni panggil pengetua Cikgu Yik buah ni 23 hari pulak satu pengetua-pengetua dia panggil di hotel pedano eh tahu je kok eh sama dia cokor di rumah macam mana dia boleh tahu SU perhubungan SKO ke Cik Kelata Cik Loh panggil dia panggil pengetua macam basuh hotuk lah tapi masalah DG dia tak setuh kerana tak ada gelap hanya politik-politik 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 lagu mana nak memajukan ni dari segi Hafiz-Tafiz sendiri Tafiz betullah kita bila Tok Guni Aziz Meretoh kita menghidupkan sekolah Tafiz kalau kita pergi semayal rumah Tok Guru mula belum pada dia jadi Menteri Berstabung dia baca semayal terawih dia dia baca surah-surah panjang-panjang bila dia jadi kerja dia Ustaz Yahya Usman mula-mula buat sekolah Tafiz di Pulau Canda lepas tu kita guna masa bulan Ramadan jadi satu perkembangan baru ada perkembangan baru dia ada idea baru dia sehingga berceratak tumbuh maaf Tafiz-Tafiz tapi dari lelah ni kita kena upgrade dah tak boleh mengajit Tafiz saja jadi sebagai Tafiz itu saja kena upgrade dah dia dan dari segi masa pengajian dia bahawa ni saya ambil daripada Turki di Espatra Turki ada satu bandar dia panggil Espatra Espatra ni dikenali sebagai bandar bunga rus antara tempat bunga rus paling banyak dalam dunia kalau minyak-minyak wangi rus yang terbaik daripada Turki itu mari daripada Espatra musim bunga rus bom rus satu bandar di sekolah saya ambil di Turki ni di bawah gerakan Nursi ni 4 bulan budak boleh hafal dengan tidak lupa jadi kalau amanah menesok kita akan perkasakan tafiz ni dia budak ni kau cepat lagi kenapa dia boleh fokus benda-benda lain sehingga dia boleh mengembangkan balik jadi sebuah saintly menghasilkan kapal terbang yang pertama menghasilkan kamera yang pertama menghasilkan gotu yang pertama goni yang pertama bau kita maju dan berkembang dan ekonomi kita pun naik termasuk market pasar 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 gagal ini ada masa pergi makan nasi sana kita tengok sendiri pasar market kau ke berdiri tiga kali lima kaki nak jual kasut pun tiga kali lima nak jual nye mesin pun tiga kali lima nak jual rucit pun tiga kali lima nak jual sayur pun tiga kali lima nak jual daging lembu pun tiga kali lima betul juga orang depan kata tiga lima lima dah menuk tiga lima lima boleh tiga lima dulu lima satu lagi tak ada lagi subhanallah betul amba tidak itu adik kakak juga amba pun tak terlita saat ini baru tahu hmm dia jual kapung kalau kita pergi gak kajian keratan ni acak pergi pergi ke apa nama ni istanbul pergi ke mana-mana lah eh kerabi dekat ya tak ada kerabi pasal ni di istanbul di istanbul pakal lele ni di beno negerata tahun dulu oleh kerajaan osmania pada masa sultan sulaiman lima ratus negerata tahun dulu boleh menempatkan dua ribu lebih kedai adalah tu jadi ada bahagia dia bahagia awah sini bahagia buah-buahan kering sini bahagia kapek sini bahagia kain sini dua ribu lebih kedai lima ratus tahun lebih masih lagi jadi satu tarikan di tengah grand bazaar di urfa ustaz hamburgi ni tempat nabi ibrahim beranak di urfa di turki dulunya sebahagian daripada syria urfa pasal tu dibina lima ratus tahun dulu masa sultan sulaiman tengah pasal tu ada ada mak cepat apa nama ni dia buat macam anak sungah air masih mengalir siapa lah ni dia kata tahu jadi bila ada pasal yang mulik dia boleh menjadi perkembangan ekonomi dan tarikan pelancong kita mengatuh ni balik pada soalan yang mula-mula tadi lagu mana apa bidah tugas sebuah kerja Umar Khattab kata kalau anak utuh patuh kaki di Baghdad aku di Madinah kena tangguh dosa dia kerana aku tak beri jalan tu orang ni berak lah kita hamba pun tak siapa berak secara tu tak jangka nak beri kul lagu tu kita tak tapi dia macam dia kakak pergi sendiri di kapun biji oleh kerana pelombong itu tak dikawal setengah-setengah lesing orang jalan ikut peratur daripada tapi mari orang tidak ikut peratur itu punuh pakai orang lain-lain ujian lebak ni kalau ikut ramalan cuaca esok sampai 13 bulan ni dijangka ujian lebak pula amba duduk di rumah pun pasal berada macam kira orang sana turung air dengan lumpur tergelar rumah ujung ujung bumbung genduh pada pinggian amba tanuh tertinggi tak tinggi naik menteri besar tak sampai lagi pakita kata membangun bersama islam sedai kasi dina umar khatab kata kalau anak utut patah kaki di mana bukan di macer ni di bagdak kotab baru dengan macer madinah dengan bagdak berapa ratus kilometer berapa ribu kilometer beza jauh dia jadi ni amanah kena ada kalau rup kepas saja kau khatab 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 dari segi kereta esko minyuk belakang dari tugas esko kita tak nampak tak kira lagi sakit HIV tak kira lagi masalah sosial tak kira lagi takde kerja tidak kira lagi miskin tepi patah dilak ditupak dibaca tak kira lagi anak-anak yatim tak kira lagi buduk mengajian mesir dua hari lepas ada satu orang hamba Allah dia pergi ke mesir khusus untuk meninjau kehidupan para pelajar mesir lepas pada PT kita jatuh ni nak masuk kajian Malaysia dah kajian Malaysia PT jatuh salah satu sebab PT jatuh kan orang tak cahaya ke kita orang nak cahaya bagaimana PT habis puluh-puluh bilion kita buat takde siasat takde igat takde kita takde cara nak tutup PT habis ni dipanggil pulak China benua 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 gagal habis segala benda termasuk ni dia tengah sodok pengkala TUDM di sungai besi dan kita ada dua kala di tengah-tengah mana TUDM so kerana nak pindah lain China nak buat bandar dah situ so lagi Wadibon di setapok di setapok ambil dipahamkan tapok askawa di bond ni pun nak bui pada projek dah kalau berlaku lagi tu tapok di di pindah ke raup kalau berlaku apa-apa di tengah bandar Kuala Lumpur kita takde tentera Datuk Remy ni semula bekas askah kena pakai tajuk ni ambil tidak berperti teori keselamatan tapi bagi ambil darat ni bila raskat aduk dengan bandar berlaku apa-apa nak marih raup dengan jam dia dengan gapa terang nak marih dengan trak dia 3 4 jah baru siapa bahaya keselamatan ibu kota negara kita oleh kerana tu pitih kita jatuh budak di mesin nak tukar pitih bok dia takde pitih mana lepas pada ujian boleh selain boleh nak jika takde balik oh lagu tumur baik jadi sesoklah gaya kita exchange rate kita pertukaran duit asing kita jatuh nak atas duit ke mesin mengikut laporan sayang buat saat ni 4 kali ganda kos hidup telah meningkat 4 kali ganda di latar mari senarai pelajar-pelajar persendirian termasuk daripada kelantai lepas ni insyaAllah kita akan contact ibu bapak dia duduk di kelantai nak tanya kedudukan anak-anak dia di mesin bila ringgit ni jatuh bagaimana kita boleh tolong dia kita kena mikir kita boleh cari tanah wakaf untuk kita majukan dengan perniagaan dengan gudai-gudai hasil tu kita khususkan untuk budak-budak pelajar mesin misalnya kita cari orang kaya cari tanah orang kapung orang duduk sahaja kita majukan dengan duit wakaf orang kaya pitih daripada hutang tu untuk pelajar kita duduk mesin orang tak cukup pitih misalnya kalau kalau tidak nyayu kebanyak care negeri-negeri ni tak tambah lagi bantuan bulan dia kepada pelajar baik bila mari pada negara bila pemimpin tu amanah dari segi jaga duit emah rakyat maka negara tu insyaAllah akan maju akan makmur akan selamat dalam kes Datuk Seri Najib ni oleh kerana dia buat lari pitih semua dunia tahu dan dia pun tidak ambil tindakan orang kata buat lari buat lari nak kata lagi mana banyak mana dia buat lari puluh-puluh bilion pak kita orang ngaji ugama pak kita kata yang diuji tadi boleh kelipah kelipah tak aduk kata berapa adik kakak dalam hati ni gerail lah kerana bila pitih kita tak aduk keraja sesok kerana itulah dia naik minyuk walaupun pilihan raya nak mari kita kata 4-5 bulan lagi muka pitih tak aduk terdesok naik juga minyuk dua puluh sing malah tu di mana malah naik minyuk di pasir putih ha berjujur jujur kereta orang kereta siahnya kerayak kerana nak penuh takih malah tu nak utang esok minyuk nak naik dua puluh sing Allah siahnya raya dia jadi lama pasapa bubuh penuh dia kocok kereta nak suruh minyuk tersuruh tambah lagi dua tiga raya nak raya maknanya susah raya tu Mahathir kata kalau kita meretoh GST kita hapuskan Ambo sokong seratus beratus Ambo duduk cedai orang cedai Ambo tanding parlimen kota baru kalau salah menik Ambo akan tutup daripada kerajaan pakatan ini supaya GST ini dihapuskan lepas tu pilih tak dek hapus dulu lepas tu kita mesyuarat bagaimana cara supaya tidak membebek kerajak kerana GST ni sosok berkena kaya berkena dalam orang mak kita cokai hanya dikena pada orang kaya orang sesok tak boleh kena cokai tapi kita beli makanan kalau beli ada GST dia tak tanya pakcik kaya sesok dia tak tanya lepas tu kalau anak ramah banyak kita kena beli tapi GST tak kira anak ramah kakcik tak mana boleh lepas tu tak kena lepas tu sebab tu orang berasa sosok orang berasa perik lepas tu PAS ke mana pendiri EPAS pendiri EPAS tak kata gapak lah ni bukan MDB dia kata tak kata kalau tak ada saksi saksi di Singapura masih jirah kalau dia cari saksi masih jirah nak wayaknya saksi itu berlambuk lambuk dia kata tak masuk akal peti masuk dalam akaun banyak gitu rumah ok what to big nombor akaun dengan peti ada semua hati jadi tak kira akal ke ni kalau dia masuk peti ke ada lah walaupun akal tak tak ada dia tidak hukum akal hukum betul kita ngaji tauhid dia ada hukum akal wajib harus mustahil ni mustahil pada akal akal mana mustahil bila barai tu ada tak mustahil dalam benda akal wajib kena percaya dah lah kena wajib benda akal masuk kecil-kecil dulu ngaji pondok beli korea ngaji pondok juga nak bahas pun lari pasal tak ngaji pondok tak lari tetap tarikh bila-bila bapa kata lari orang kata lari tu orang tu nak you tetap tarikh tetap mengurusi tetap masa dia tetap peraturah dia insyaAllah hamba pergi bila tetap tarikh hamba tak pergi baru boleh kata lagi ni tarikh tak tetap lagi lagi mana lagi tu mananya nak goja sarih tu jadi bila nak goja sarih siapa dia menakut siapa dia berkanya nak takut ke dia debat baik ah ni pasal majlis fatwa perlis paling takde hot dekat dengan kita hot yusuf kardawi semua ada juga tapi kita separa tu semua alim ulama kata baik ah tu tak terpakai tak terpakai baik ah bah hot tak tahu apa sekarang dia kata terpakai mursidul apah mursidul apah Allah ya rahm datuk harundin dia buat satu buku khusus mengenai dengan baik ah dan talak 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 taklik ni dalam buk tu pun kata harundin mursidul ambil sendiri kata takde batal takde pakar taksah kenapa dia tak pakar mursidul ambil kalau mursidul ambil tak pakar dia sampai dia sampai dia siapa dia mufti alih menang dia jadi berapa yang kita kena bakar hukum dia berapa kita tak boleh bakar fatwa-fatwa lain jadi tak takut kepada dia jadi kalau kita anak jatih kita tak tarikh masa tu barulah boleh kata takut nak goyak mudahnya nak guna modal jadi ambil ni tak berapa minat atur derma ni tapi pengurusi mula-mula tak boleh kita tukar kita kutip derma pasal dia mengganggu perjalanan ceramah tapi dah kita tukar luar kena pergi kutamanah jadi amanahnya ambil dia minta lancar derma dia kakut kutip lah sekiranya ada kertas jatuh nak ke mana kat mana ada mana ujung kutip pengutip-pengutip dia kutip derma sekiranya ada orang yang ambil berkat fi sabi lelah apa lagi berapa lah ni ada gel kita ada majlis dalam 5 menit lagi aku kena berhenti pasal kita ada majlis serahan orang baik Malaysia ni kita kena mengertaf kita nak mengertaf seseorang tapi tak boleh siapa-siapa pun tak boleh UMNO pun tak boleh mengertaf seseorang PAH nak mengertaf seseorang kau tak boleh lagi pasal tekanan pun kita tak mengertaf seseorang mengertaf Malaysia negeri Presiden PAH pun tak boleh nak mengertaf negeri kau tinggal Kelatan ni kau tak boleh tinggal kalau orang lain kamu tak tahu kamu rasa legak adik-adik tak tahu kata lagu mana dengan kadang hari ni kau tak boleh tinggal pun akan legak kau ada sebut negeri ni pun kau tak boleh tinggal kau Presiden PAH negeri negeri tak boleh nak mengertaf Malaysia lagu mana dia orang sorry-sore dia borong ni dia kata dia nak tandai seratus kursi parlimen kerana PAH ni kuat PAH ada cawangi kawasan seratus sembilan puluh dia memang kuat ada seratus sembilan puluh tandai seratus sembilan puluh lepas apa tandai seratus harai pulak kalau kita kuat tandai seratus cek 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 ambor ngaji bodoh-bodoh harai lah gitu kita kuat kalau kita tak kuat takpe kita kuat Tuan Ibrahim kata PAH ni parti terkuat seratus sembilan puluh nah kawasan tandai semua seratus sembilan puluh tu apa-apa kita tandai seratus saya nak bagi kau orang kata lah apa kali baik-baik pula nak bagi tak sepatut bagi kalau kita kuat ambil kita dulu lepas tu boleh kita nak bagi takpe lah bagai takde lagi PAH ni nak jadi kingmaker adik kakak tahu kingmaker ni ke kemudian Juntahabarajah tu kingmaker jadi bila menis penuh setengah tak cukup kursi PAH hakim hari untuk tabar dia kawasan bersama dengan demo demo pun boleh jadi kerajaan kerana demo ambil kursi kawasan setengah demo tak cukup kawasan bui jadi cukup demo jadi kerajaan demo atau kawasan pergi dengan pakatan pakatan ni termasuk DAP dengan amanah juga boleh pula lagu tu lagu mana kat kita nak pahasan hukum PAH kalau adik kakak balik nengong boleh pahasan kita orang ramai-ramai hukum PAH pakatan harapan kita menentukan kalau tak cukup pakatan harapan bui kita menteri mualek lagi kita pergi ke pakatan harapan DAP ada sekali pun caro gila moga boleh kursi menteri takpe pula lagu tu supaya dekat dengan DAP ni majlis ceramah ada DAP harap majlis esko ada DAP boleh pergi ambil elang pula astagfirullahalazim atabalik elang tu kalau amba jadi esko amba atabalik mana sepada boleh tak boleh tu ayat ke ayat ke sepada boleh tak boleh DAP itulah juga orang yang malam tapi dalam kajian selangor boleh tiap-tiap air gabung mesyuarat sekali dengan DAP amba tak boleh nak bayar lagi mana dalam mesyuarat tu tak goco DAP ni kapi harbi kalau mengikut mufti macam mana boleh duduk kapi harbi dalam bilik mesyuarat dengan tak goco baik dia nak jadi kingmaker lagi ni dia panggil kingmaker kita nak latih orang jadi raja ni kursi kita tapi ada dulu orang nak orang 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 cidip pandal orang tak cidip mana nak jadi kingmaker ni kursi kita kena menik dulu kursi menik kena masuk pilihan raya dulu masuk pilihan raya dengan cokor-cokor kita menik kalau kita namun toleh sahabat kursi lepas tu kingmaker ah kingmaker tak batal tahun 82 PAH boleh berapa kursi 10 kursi tahun 82 parlimen tahun 18 parlimen so parlimen 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 pah ni siapa lagu tu tak ada kursi dia ni tak kena gaya macam lepas ni balik atau 82 atau kurai daripada 22 amur jangka 5 hingga 7 kursi atau kurai daripada tu nak lantik raja lagu mana kita pun tak ada kursi ni patut amur tak rayak namur rayak jadi pah kabar biarnya tak kabar gila sepatutnya tapi kesih juga kita narak jalan dalam selup dengan takde lapu picit sampai kita melalui dia 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 kabar kata kita nak kacak ni supaya juga tiga penjuru bukan amanah mula-mula waktu tiga penjuru yang mula-mula waktu tiga penjuru ni ialah pemimpin pah kita akan lawan DAP tiga penjuru kita akan lawan tiga penjuru jadi dah berlari tiga penjuru kita start dengan kapung nama dulu datuk rahimin kita tahu lah dalam strategi salah satu konsep dia forward defense pergi di pengkala hadapan sebab tu kita kalah-kalah tentera kita macam Dut Kali Jepor kerana kalau salah pergi dengan Thailand kita dekat dengan sepada Thailand kapal terbang kita boleh serai lah cah-serai dalam kapung di Thailand dipanggil forward defense jangan pakai kapung kita sendiri pakai kapung kita sendiri kita mati dulu pakai kapung orang lain anak-anak orang lain mati dulu boleh fah jadi bila pah ambil tiga penjuru sebagai senjata dia senjata sama boleh digunakan di negeri kerata untuk lawai tiga penjuru bermakna kapung demo dulu dia dia kena pakai kena sukar pah kalau demo kalau di kerata kerana tiga penjuru tak boleh nak baga demo ajak tu lah caga orang boleh sekali berlawai tinggal penjuru jadi tak boleh nak kata amanah kalau kata kalau demo gimana kalah ni tak boleh Tuhan nak lagi mana dia demo red tu kalah suka lah mungk dia lagi demo kalau dia nak kekal kerana kerata Tuhan ni silap dari akidah mengaitkan kalah tu dengan kerata Tuhan asal kalah tu tidak mesti kalau kalah dengan tak ada persiapan dengan makna kita dengan rasuah kita dengan dosa kita kita tangguh dosa apa Tuhan nak reda kita kalah dalam Islam ni banyak kalah ke banyak benda zaman Rasulullah banyak kalah ke banyak benda tu Tuhan tak reda Rasulullah Tuhan buat ma'ari nak kesoh pakai uhud orang panggil pos motem terbuka Tuhan tegur siapa loni siapa siapa boleh baca Tuhan tegur sahabat-sahabat Rasulullah bukan kerana Tuhan merendahkan dia untuk pelajar kepada orang lain umat Nabi Muhammad jangan buat benda yang boleh menyebabkan perjuang Islam ini kalah waktu pun tak erti nak mengerti lagu mana ia tegur tu tak siwi kalah jangan ni kalah macam uhu kerana kalah ni tak betul tak kena Tuhan tak si kalah semula mula mula kalah kalah juga belah lepas kita siap sedia dengan segala cara barulah boleh pahal kalau dengar duduk ambil ilang duduk mesyuarat rakyat tak cara pah kalah asal amana pah dan mula ke mana sebab tu tu kata siapa orang maulik sekali ni maulik secara mana rakyat sokong kalau ni maulik leleh leleh lepas tu kalah maulik sal amana kemudian amana hari ni bukan kerana nak suruh pakalah sebab tu mula-mula cikgu rahim kata kalau boleh kita kera lah datuk ni amana kata tak kera kita reda kalah daripada kera amana pasal amana ni pengkhianat lepas tu nak ke mana amana amana hidup juga jadi kita ambil keputusan amana ni muka rakyat bercidah dengan gregor minyak naik dengan GST dengan rasuah dengan duit marak dengan duit lembu dengan duit Allah beratuh rakyat mana dia nak sokong amana lepas tu pah pun kalau dia kita tak dia lembek lagi itu amana yang letih bangun bangun nyaya kat katel ni muka asah tinggal islam jadi biar amana pula ambil mustah dibaca cekali ayat ni bila satu kumpulan tu tidak mengikut syarat-syarat Allah tu lepas ada amanah merata kau comel lagi jadi ada kakak selalu kerabal biar amanah boleh berjaya insyaAllah orang miskin kita nak berhati sikit keadaan dia negeri kita nak cara maju sikit biar cara modern sikit anak-anak muda kita ada orang panggil cerah sikit hamba berhati saat itu minta maaf kalau tidak suka ada kakak malam ini belah 3 malam turut-turut tak cekat hamba pun Nabi kita pernah bayat doa ni adalah lengkap kalau mula baca doa ni Nabi kata lengkap Allah maaf tolong siablah kami di dunia dan di hari akarat amal perjuangan kami jangan sia-sia walaupun kami tidak berjual dah lepas muterim sebagai perjuangan istilah juga masuk kami dalam syurga selamat kami daripada api neraka dan bila Sayyidina Abbas tanya Rasulullah dengan apa kami nak berdoa Rasulullah kata muda Allahumma inna nasalkan la'afiyah Allahumma inna nasalkan la'afiyah wassalam fi dunia wala akhara Allahumma nasalkan tamam la'afiyah Allahumma nasalkan syukaran la'afiyah Allahumma inna nasalkan ghinan innas Allahumma inna nasalkan salam min kuli syarrin wala hawla wala kuwata illa Allahumma isyrah lana sudur lana isyrah lana umur Allahumma zidina wala tankus nak kirim wala tuhin wa'atina wala tahrim wa'asir wala tuqsir alaina rabban naftah baynana bayna kawmina bilhaq wa'antakhir al-fatih Allahumma mansur ala man zalam ala mansur ala baga alaina Allahumma mansur ala ala adaina Allahumma 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 al-azab al-alfi al-filah wa'ala quata illa billah al-azim rabban atina fi dunia hasan atina atina muka al-an rasulullah wa'ala al-assalam al-assalam alhamdulillah rabbil al-an Allahuakbar majlis kita belum habis lagi kita ada penyerahan cawangan-cawangan di dun ceton jemput ketua-ketua cawangan kita akan panggil sore-sore nak kenal dengan datuk kita kita malam ni kita ada sebelah cawangan rekod kita buat malam ni saya jemput datuk usaha untuk setiap usaha amanah negeri bersama-sama dengan datuk usaha dan juga orang kuat kakung ustaz cawangan pertama kita jemput untuk mengelu micah eh tak mengelu joh cawangan orang kuat orang kuat di sini tak ada dia bekas tak mengelu pah dulu dia kita minta minta tengok takpul lah takpul tukar takpul tengok takpul takpul tuk takpul tuk alhamdulillah tenggelu adalah bekas tenggelu pah dulu dan kalau kita mener tak boleh nak atik dia pasal dia tuara dia dengaku tapi dia ada dah kerana dia yang keduanya gun daya yang ketiganya kampung binjal Azhar Azhar orang kuat kita ni bekas askalaut Nevi seterusnya kampung 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 apa dia kaku kaku seterusnya tuk ubat cik cik arifin untuk maklumat semua lah kampung kaku ni setiap usaha dia Datuk Rahimi pengurusi dia ni orang hebat-hebat belakang jadi kalau nak challenge dalam cawan ni payah lah bekas tentera Datuk sendiri tak tahu lah seterusnya chasi amral yusuf tu kita nak dengar kelak kodet mustafa abdullah kampung kampung dusu kelak kodet kelak kodet kelak kodet mustafa abdullah iya ada kampung galuk ni kampung galuk ni daripada dua sekali dia segal malam ni orang paling besar sekali orang panggil lepsah dua sekali panglimah kita dua sekali galuk ulu dan galuk ilih malam ni juga kita ada daripada serendah dan juga hujul tanju tapi kita cepat teme mana teme tadi kita tak bawa pada boreng tadi mana teme 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 mari jumpa nak istihar teme dia dua sekali bawa asyik asyik untuk maklumat juga lah sebenarnya di dun cetak ni kita telah daftar telah berdaftar benar kita telah kita telah lama mula mula sekali saya ucapkan terima kasih kepada alat mana-mana Tok Ngulu Tok Ngulu tadi mari kita nak berkambar dengan rata di terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.